Intro Honda Vario 125 tahun 2023 hadir dalam 3 varian, cuma segini harganya. Honda Vario 125 tahun 2023 hadir dalam 3 varian, cuma segini harganya. Di kelas matik 125 cm3. Desain Vario generasi ini memang menjadi salah satu model yang banyak disukai masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan bentuk bodinya yang tidak terlalu lebar, namun mampu memberikan karakter yang kuat dan aura racing dari beberapa titik. Terima kasih telah menonton! Seperti desain lampu depan yang sipit dengan DRL menyudut ke atas serta desain bodi belakang dan lampu belakang yang sipit. Berkat hal tersebut, AHM tidak terlalu banyak mengubah desain bentuk dasar sepeda motor ini. Namun lekukan individual baru memberikan kesan lebih kuat, tidak terlalu miring dari generasi sebelumnya. Honda Vario Matic 125 cm3 tersedia dalam 3 versi berbeda. Pertama, varian CBS dibanderol 22,350 juta rupiah. Versi CBS ISS dibanderol 24 juta rupiah. Dan CBS ISSB dibanderol 24,250 juta rupiah. Semua harga sudah di rute DKI Jakarta. Terima kasih telah menonton! Varian CBS Yang pertama adalah varian CBS yaitu, kombi brake system yang merupakan versi termurah dari model Honda Vario 125 tahun 2023. Meski versi paling murah, secara tampilan motor ini sudah mendapat upgrade bodi terbaru, tentunya dengan bodywork yang lebih custom dan penggunaan pelek dan ban yang lebih lebar dari generasi sebelumnya. Pilihan warna untuk tipe ini adalah sport red dan sport black dengan permukaan glossy dan garis-garis yang cantik. Selain itu, bodi ini juga menerima upgrade konsol depan. Konsol kiri kini dilengkapi dengan power charger dengan koneksi USB Type A dan cover untuk pengisian daya smartphone yang lebih aman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Varian CBS ESS, di bagian tengah adalah versi kombi brake system jiddling stock system dengan pilihan warna hanya satu yaitu advanced matte black. Apa yang membuat versi ini unik adalah grafiknya lebih sederhana, dan hanya versi ini yang menggunakan logo signature 3D bertuliskan Vario di sisi case, sedangkan yang lain hanya menggunakan strip. Tentunya sistem Honda Smart Key memiliki fitur tambahan dibandingkan dengan versi CBS, remote control memiliki tombol jawab sistem dan alarm anti pencurian dan lainnya masih memiliki karakteristik yang sama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Versi CBS ESS SP varian teratas sekarang mendapatkan akhiran SP pada namanya, yang merupakan singkatan dari spesial, pasalnya tampilan varian ini terlihat lebih istimewa dibandingkan varian di bawahnya. Yang paling terlihat tentunya adalah penggunaan warna-warna yang memberikan kesan mewah. Tersedia dalam warna advanced matte white dan advanced matte blue, warna frame dipadukan dengan titanium color accent pada bagian tepi dan pada tripod dengan dudukan instrumen. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!